Polisi mengungkap hasil olah TKP tempat jim yang membuat seorang pengunjungnya, Fathia Nur Eka Rahma, tewas terlempar saat berolahraga treadmill. Insiden ini terjadi di sebuah tempat jim di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada selasa 18 Juni 2024. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Antonius Trias Kunco Rojati mencatatkan, berdasarkan hasil temuan sementara, posisi treadmill membelakangi jendela dan jaraknya hanya 60 cm. Kemudian jendela di lantai 3 lebarnya 90 cm sehingga badan korban keluar gedung dan terjatuh ke lantai dasar. Dengan posisi tersebut sangat memudahkan orang terjatuh, terlebih alat treadmill digunakan orang yang menggunakan tenaga besar ketika dalam kondisi dehidrasi, kelelahan dan sebagainya yang membuat dapat kehilangan kesadaran. Selain itu, posisi jendela cukup rendah lantaran hanya 30 cm dari lantai. Penyidik masih mendalami kasus ini dengan pemeriksa sejumlah saksi. Pemilik gym dan orang yang membuka jendela juga akan diperiksa dalam waktu dekat. Kompol Antonius belum dapat menyimpulkan pemilik gym melakukan kelalaian lantaran masih dalam proses penyelidikan. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!